selamat menikmati guys with me again Panglima Kelapan jadi kenapa kalian harus bermain Snowbreak Containment Zone jadi saya disini sebagai pemain baru bermain permainan ini di tengah-tengah 1.7 dan saya akan berbagi bagaimana saya menemukan permainan ini dan bagaimana pengalaman saya sehingga dalam beberapa minit ini akan menjadi untuk memperbaiki dari 1.7 hingga 1.8 jadi saya cukup mengecewakan jadi pertama yang pertama ketika saya menemukan ini adalah dari teman saya karena saya bermain game gacha lain dan orang lain beritahu saya tentang game gacha lain mereka mengatakan game ini akan terbaik dan semuanya lain saya tidak tahu tentang mereka sejak awal saya hanya mendengarnya pada May 2024 jadi ketika saya menemukan ini banner ini ya ketika saya ketika saya ketika saya menemukan game ini ketika saya menemukan saya ketika saya ketika saya menemukan ini saya dan game ini menariknya baik-baiknya semuanya baik-baiknya secara terlihat ada masalah seperti beberapa yang saya menemukan dan beberapa cerita seluruh di chapter 2 ada hal yang sangat terlalu yang disatakan di game ini terutama dari orang yang hidup di negara yang sangat kuat jadi jadi itu tidak bagus, seperti di chapter 2, chapter 2 mungkin adalah chapter yang terburuk di permainan ini tapi, hal yang bagus adalah bahwa mereka menentangnya, dan sepertinya mereka seperti salah satu naratif yang terbang untuk menggantikan personal view ke cerita kita sepertinya, saya tidak tahu, mereka tidak berbicara khusus bagaimana, tapi saya pasti itu chapter 2 chapter 2 itu benar-benar buruk, mereka berbicara, sepertinya tidak berbicara bahwa itu benar-benar seperti, benar-benar menggantikan religi Abraham, jadi ya, dan untuk pengalaman saya, ketika saya melihat itu, seperti, jika ada lebih dari itu, saya tidak akan bermain permainan ini, tapi keberuntungan, itu tidak setelah itu, dan itu adalah chapter 10, saya tidak benar-benar sudah selesai cerita itu, jadi, saya tidak bisa berbicara terlalu banyak tentang cerita itu, tapi sampai chapter 10, dan yang khusus, yang khusus, saya tidak melihat cerita itu, tapi, saya minta maaf, saya tidak tahu, saya pikir sekarang ada yang diperlindungan, saya pikir, ya, itu masih satu jam sebelum yang diperlindungan, saya tidak tahu, mungkin sekarang ada yang diperlindungan, oke, dalam chapter 10, ada karakter seperti seri, jika saya tidak salah, itu seperti, eh, bagaimana itu sepertinya, seperti, dari chapter 9 sampai chapter 10, cerita itu seperti, ada gap yang saya tidak tahu, apa, apa yang ini seri, dan cerita itu seperti berbicara, ada seri dan ada tes, yang saya tidak melihatnya, sebagai pelajar baru yang bermainnya, pada tahun 2024, jadi, saya berharap, ada sesuatu yang saya dapat menemukan, seterusnya, tapi, saya tidak tahu, saya pikir, itu tidak akan menjadi cerita untuk saya, tapi, itu adalah apa yang itu, tapi, saya berharap, di 1.8, mereka memberikan banyak hal yang baik, menurut saya, menurut saya, cukup bagus, jadi, jika Anda adalah orang yang ingin memikirkan, dan mungkin ingin memainkan game ini, hanya tidak berhenti dan install game ini, jadi, saya pikir, itu saja, saya pikir, mereka akan memikirkan game ini, sekarang, saya tidak tahu, ya, saya harus ya, saya pikir, mereka akan memikirkan dalam beberapa minit, jadi, terima kasih banyak, untuk semua yang menonton video ini, saya pikir, saya akan membuat beberapa konten untuk game ini, jadi, ya, terima kasih banyak, dan, jika Anda suka konten ini, Anda bisa terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya, bye!